Syederalun, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia, M. Fadir Rahmi, resmi mendaftar untuk maju menjadi bakal calon DPD RI pada Pesta Pemilu 2024 mendatang ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh pada Senin 1 Mei 2023. Pria yang akrab di Sapa Syederalun, Fadir Rahmi itu tiba di kantor KIP Aceh sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia, bagian Barat. Kedatangan Fadir Rahmi bersama timnya mendaftarkan diri maju menjadi balon DPD RI periode 2024-2029 itu disambut oleh Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, dan sejumlah komisioner KIP Aceh lainnya. Setiba di aula KIP Aceh, ia langsung menyerahkan dokumen pendaftaran yang diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh. Ia juga menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri untuk maju menjadi balon DPD RI pasca dibuka pendaftaran mulai 1 hingga 13 Mei 2023. Syekh Fadir mengatakan dirinya sudah menyerahkan dokumen serta syarat-syarat yang diminta untuk kembali maju menjadi balon DPD RI. Hal itu dilakukan agar kerja-kerja selanjutnya dapat segera dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada. Jadi memang kita tahu legislatif itu adalah berada di parlemik, berbicara, mentora. Memang agar suara yang terdengar itu, itu yang menjadi konsen kita. Karena kita masih bilang suara-suara, aspirasi, aspirasi masyarakat, memang harus banyak lagi yang dituangkan. Dan kita berbicara tentang kerja-kerja selanjutnya yang akan susah. Jadi tidak tahu kepada apa yang menjadi susah dari seorang Aceh. Jadi kita ingin melanjutkan banyak sekali termasuk sekarang masalah dana khusus yang 2007 akan berakhir. Dan juga masalah lulusan Aceh itu integrasi zakat pajak. Masalah mungkin ada hal-hal yang belum signifikan dalam Aceh sebagai negrocarian. Sebagai satu-satunya provinsi yang mengumumkan pasaran selanjutnya. Termasuk juga peralihan antara BPN ke BPA. Badan putaran nasional kan seharusnya kalau ikut dengan persoalan undang-undang kita, habis segera di-convert, dipindahkan ke BPA ini kan belum langsung. Dan banyak hal lain yang mungkin butuh-butuh perjuangan-perjuangan kita di-convert. Tentu nggak sendirian bersama-sama. Saya nggak melihat saya akan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan juga. Tapi tentu saya ingin menjadi bagian daripada perjuangan kita.